Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung mencatat selama pemilu 2019 pelanggaran terbanyak yang dilakukan para calon anggota legislatif yakni ukuran serta pemasangan alat peragak kampanye yang tidak sesuai dengan aturan Bawaslu melansir ada sekitar 7.000 lebih APK yang menyalahi aturan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung melansir pemasangan alat peragak kampanye atau APK yang tidak sesuai menjadi pelanggaran yang dominan dilakukan para calon anggota legislatif selama pelaksanaan pemilu kemarin Hal tersebut dipaparkan Bawaslu pada press conference di gedung Bawaslu Soreang Kabupaten Bandung Selama pelaksanaan pemilu petugas mengamankan sekitar 7.000 lebih alat peragak kampanye yang menyalahi aturan baik dari segi ukuran maupun dari pemasangan yang tidak sesuai aturan Bawaslu Kabupaten Bandung mengklaim kurangnya pengawasan menjadi penyebab masih maraknya terjadi pelanggaran Selain alat peragak kampanye, petugas juga menemukan beberapa pelanggaran lain seperti PNS yang tidak netral serta adanya pemilih dari luar daerah